Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Jadi, ini jadi ceritanya dia beginilah Jadi seorang take away itulah ya, saat di tewan lagi musim dingin, ada matahari Kita wajib menjemur pasien ya, jadi pasiennya itu biar Dari darah-darahnya juga lancar, perlu dijemur Terus sama badannya biar mengatihkan Ini hangat ya, ini hangat alami dan matahari ini Ini di lantai 15 ya Kita di lantai atas Jadi, seperti inilah ya Tanggung jawabnya menjadi seorang TKW atau PMI di Taiwan ya Seperti ini, jadi wajibannya menjadi tanggung jawab yang sangat berat ya Menjaga orang tua Karena saya dikasih amanah dari majikan Ya, jadi kita memang benar-benar tanggung jawab utamanya Karena kan, ya saya bersunggu banget lah ya Pada intinya, di tempat saya dapat kerjaan itu tidak dipandu sama majikan ya Dan alhamdulillah itu amanah sudah percaya sama kita Ya, jadi tanggung jawab ini yang sangat besar banget ya Sangat besar banget, apalagi menjaga orang tua ini Orang tua tersebut tidak bisa ngomong gitu ya Kalau dia merasa badannya nggak enak atau apapun dia tidak ngomong Jadi, disinilah yang menjadi tanggung jawab 100% banget Jadi, kita memang harus mencintai pekerjaan ini Kalau kita tidak mencintai pekerjaan ini, kita tidak tahu Gimana orang tua mempunyai ibadah bagi dia Lihatnya lagi nggak enak badan Perubahan badannya Perubahan badannya Perubahan Apa, nafsu makanya berkurang Jadi, kita memang benar-benar 100% Untuk melihat mereka masing-masing ya Badan dia masing-masing Jadi, kita harus mencintai dengan pekerjaannya ya Kalau tidak mencintai dengan pekerjaannya Itu pasti akan fatal ya Seperti itu Orang tua memang mereka mempunyai perikas masing-masing ya Kadang di Thailand itu Dijakuh orang tua itu Namo-namo ya Namo-namo Yang nampes aku tuh harus kesabarannya ya Karena saya menentang orang-orang terlalu kenapa? Kadang orang tela ada yang mudah dijaga Ada yang suka pikir Ada yang bisa dikiru Ada yang bisa dikiru Ada yang bisa dikiru Itu, kita menjadi seorang PMI atau PMI itu Mereka memang harus sabar banget Kalau tidak sabar ya udah Kalo sama ikhlas ya Sabar dan ikhlas itu Kita harus ya Gimana pun Gimana pun risikonya Kita pun harus terus ikhlas itu loh karena ini sudah di negara orang ikut-ikut orang jadi kita harus tatui lah raturan itu loh kalau menurut kamu menjaga pasien kerja ada majikan atau tidak ada kejadian itu sebenarnya sih namanya kerjaan sih ada sisi kekurangan dan kelebihan masing-masingnya di sisi lain ikut majikan ada tenangnya itu kalau misalnya ada apa-apa kita langsung misal kayak pasienya pas sakit atau harus harus 10-10 rumah sakit apa gimana kan kalau ada majikan kan lebih cepat gitu cuman ya namanya sama ikut majikan pasti kan lebih apa ya padahal kurang luas gitu tapi tapi kalau saya jujur saya mending suka ada majikan kenapa? kalau ada majikan kita gak terlalu kuat banget jadi tanggung jawabnya tuh ada majikan ya sepertinya kita jadi intinya kita tuh hanya membantu majikan ya seperti itu tapi kalau tidak ada majikan kita tanggung jawabnya tuh penuh banget cuman kita memang harus benar-benar konstinten ya untuk menjaga orang-orang tersebut ya jadi bertanggung jawab banget gitu dalam segala hal dari belajar dari makanan dari segalanya dari obat ya kita memang jadi TKW harus punya ada inisiatif dan kita harus mempunyai skill untuk menjaga orang tua kalau kita tidak punya skill untuk menjaga orang tua susah karena emang orang tua memang harus diperhatiin banget ya jadi terus harus kita harus apa yang menciptakan itu ya kelembutan lah dalam bagi kita misalkan sebenarnya kita keras tapi menghadapi pasien orang tua itu kita sama aja kayak bayi ya harus dengan kelembutan dengan ya hati-hati juga jangan terburu-buru intinya sih semuanya harus ikhlas ya kalau ikhlas pasti kita kan sabar ikhlas kan udah dirangkung lah dari sabar dari apa ya sabarlah intinya sabar sang keome itu udah dirangkung ya terus sabar itu rangkuman dari kita menjaga orang tua kelihatan dan kita memang harus ada kita harus bagaimana sih kita harus bisa mengambil hati pasien jadi memang kalau pertama lagi kerja adaptasi memang ya kita memang harus mengadaptasi pertama dan kita semuanya harus bentuk proses yang penting jadi kalau kita menjaga orang tua kita harus bisa mengambil hatinya orang tua tersebut walaupun orang tua itu sangat menjengkelkan itu tapi setidaknya kita harus bisa punya kelebihan untuk menghipur pasien memang orang tua beda-beda ya beda-beda oh kayak pengalaman ku yang udah banyak menghadapi pasien-pasien ya ada yang terus sabarnya itu kalau malem ya kita gak bisa tidur minyak minyak intinya seperti bayi lah ya ganti pempas lah kalau pasiennya apa suatu ya jadi kita harus benar-benar sabar lah jadi buat kalian semua yang yang ada di TOS ini juga jaga orang tua tetap semangat lah intinya terus calon PMI tersebut ya calon PMI tersebut jadi kalian memang harus mempunyai pertama yang harus punya skin untuk menjaga orang tua dan kita kalau yang tidak ketewa harus teradakasi dari yang tadi dari lingkungan dari makanan dari adakasi wajib sebenarnya semuanya harus bisa ya terutama kalau saya utamakan sih bahasa bahasa soalnya kalau bahasa kita tidak bisa ya itu lah jadi kalau bahasa gak bisa gini loh jadi kayak majikan itu kayak rasanya itu membuang waktu kan intinya udah ambil buka ya pengennya ngajarin satu dua kali jadi kalau gak bisa bahasa otomatis kayak majikan terus-menerus ngajarin dia ya capek juga kan majikan juga orangnya sibuk kerja jadi gak ada waktu jadi disini intinya bahasa sama kerja kerja kalau disuruh punya sekitar orang-orang kita harus ketil orang-orang itu yang lain jadi seperti ini lah sambil percaya sambil percaya ya kalau gak lalu pasang suami istri yang kita jatuh bareng-bareng ya so suci juga sih terlihat mereka itu meskipun udah tua saling sayang saling mencintai jadi oke lah guys ceritanya beginilah iya ceritanya tanggung jawab dari seorang TKW ya TKW ya dan sangat berat tanggungnya seperti itu buat kalian atau suka yang sudah like comment dan di subscribe jangan lupa ya di subscribe kalau ada iklannya jangan dilewati jadi bisa komen nanti kita bikin konten gimana oke bye 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 bye